Saudara Pasca PDIP resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Bakal capres yang sudah lebih dulu dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada Ganjar Pranowo. Anies Baswedan disini meyakini ditunjuknya Ganjar sebagai lawannya di Pilpres 2024 dapat meningkatkan sistem demokrasi di Indonesia dan akan membawa manfaat bagi masyarakat. Selamat, saya ucapkan selamat kepada Pak Ganjar. Seolah amanat yang diembankan bisa dibawa dengan baik dan semoga ini semua akan terus membuat demokrasi kita makin matang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, usai berlebaran di rumah Jokowi di Solo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyiratkan belum ada titik temu soal kemungkinan dirinya berpasangan dengan Ganjar Pranowo yang telah dideklarasikan oleh PDIP sebagai bakal capres. Prabowo bilang disini iya dan Ganjar sama-sama capres yang diusung oleh partai masing-masing. Kemungkinan berpasangan dalam Pilpres tergantung dinamika politik hingga pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober mendatang. Mas Walio, tapi kan sudah dicalongkan sebagai presiden. Untuk cawapresnya? Parti saya mencalongkan saya sebagai capres. Parti saya agak kuat juga sekarang. Ya, perkembangan nanti dinamika. Momen lebaran tahun ini ternyata juga menjadi momen dinamika politik sejak PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Kini ada dua bakal capres yang sudah hadir di masyarakat, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Yang tengah ditunggu adalah Prabowo Subianto. Apakah juga akan segera diresmikan sebagai bakal capres oleh Gerindra dan koalisinya? Ataukah justru ada dinamika politik lainnya? Kita kali ini akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Mas Wili Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem. Ada Bang Andre Rosiade dari anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Dan ada analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Mas Gungun Herianto. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Bapak-Bapak. Salam sehat Binal Aizin Walfaizin. Mohon maaf lahir dan batin, masih suasana lebaran ini ya Pak. Bapak-Bapak masih dengan suasana hidangan meja makan opor. Pasti tadi semoga harapannya sudah sarapan. Jadi ini bisa ngobrol politiknya ya dengan apa ya? Dengan nuansa yang damai begitu ya. Saya mau ke Mas Wili terlebih dahulu. Mas Wili kalau kemarin wassekjen Pak Hermawit Taslim itu sempat menyampaikan ke media pengusungan Pak Ganjar oleh PDIP ini bukan suatu hal yang mengagetkan. Nah Mas Wili ini termasuk yang gak kaget juga atau yang kaget? Nah sama Pak Len gak ada hal yang surprising ya. Itu kan ibaratnya kalau dalam bahasa Andre itu udah kaji menurun gitu ya. Udah suatu hal yang memang ditunggu-tunggu dan ya tinggal Ganjar adalah orang PDI dan sejauh ini memang kemana lagi akan berlaku. Itu suatu bentuk rasionalitas politik saja ya. Dan ini kan juga merupakan cerminan dari beberapa survei dan sebangun sejalan dengan kemauan publik. Jadi Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo itu kan bitri yang selama ini merepresentasikan keinginan publik. Dan ketika mereka berkontestasi dalam pemilu Presiden 2024 itu sebangun dengan kemauan publik siapa yang akan menang di antara mereka adalah aspirasi publik dan itu kemenangan rakyat. Jadi suatu hal yang benar-benar kita partai sifatnya harus memfasilitasi dari apa yang menjadi keinginan dari publik tersebut Pak Len. Jadi suatu hal yang biasa saja dan apalagi sama-sama ditandaskan sebagai petugas partai ya. Merupakan kader begitu ya. Bukan kader, kader esok yaitu petugas partai itu yang kemudian juga kita harus ingat apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno juga My loyalty to my country and when my loyalty to my party and when my loyalty to my country begin. Nah orang luput pada patahan sejarah itu ya. Jangan kemudian mengkerdilkan posisi jabatan publik apalagi posisi Presiden. Ini sebuah catatan penting dari proses pendeklarasi ini bahwasannya, oh ini petugas partai. Harusnya ada kerelaan untuk kemudian dia menjadi Presiden Republik Indonesia, Presiden rakyat Indonesia semuanya. Bukan hanya Presiden golongan atau partai politik tertentu. Sukarno menandaskan jejak rekam itu pada kemungkinan beliau. Jangan kita sesekali melupakan sejarah hal-hal seperti ini kemudian biar tidak terjebak pada sektarianisme akut. Jadi tadi dikatakan narasi banyak kita berpolitik secara kebangsaan. Kebangsaan yang seperti apa ya. Ini yang jadi national question kita bersama. Jangan kemudian kita menolak politik aliran begini-begini tapi terjebak pada sektarianisme akut. Ini yang tidak pernah belajar kepada sejarah hal ini. Oke, nah Mas Willy ini kan terkait pasca PDI mengumumkan Baca Pres tentu konfigurasi koalisi partai untuk menghadapi 2024 ini diprediksi berubah. Ada strategi-strategi yang sudah disiapkan. Nah Nasdem sampai saat ini seperti apa sekarang pergerakan komunikasi dengan partai politik lain dalam mengusung Pak Anies Baswedan sebagai Capres? Ini seperti apa? Strateginya satu aja Pak Len. Strategi utama dari pencah persana Anies itu Anies Presiden 2024. Itu strategi tidak berubah. Taktiknya yang bisa kemudian kita kontekstualisasi, kita adaptasi. Tapi strateginya cuma the only one. Anies Presiden 2024. Nah taktiknya kemudian kami membangun komunikasi dengan banyak partai. Tentu ini kan ada yang kecewa ya, tapi kan satu lagi kita tidak boleh mengambil keputusan di saat marah, kita tidak boleh mengambil keputusan di saat emosi tidak stabil ya. Tentu kami melakukan komunikasi itu satu hal yang sama-sama dalam proses kita berkontestasi, berdemokrasi. Hal yang harus kita lakukan adalah menghargai apapun pilihan dan sikap masing-masing partai. Jadi tidak kemudian saling mengkerdilkan ya, apalagi kemudian menawarkan, oh Pak Prabowo kenapa enggak jadi cowok presnya Ganjar saja itu mengkerdilkan bagi saya ya. Jadi narasi seperti itu tidak elok, tidak etis untuk kemudian ya Pak Prabowo lepartannya jadi capres, bahkan menjadi dua pemilih sebelumnya menjadi lawan tandingnya Pak Jepowi ya. Jadi kematangan berdemokrasi, kematangan narasi, kematangan berdiplomasi ini yang sangat penting untuk sama-sama kita lakukan dan kemudian kita harus melihat zeitgeistnya ke depan seperti apa. Tantangan republik ini ke depan itu adalah sebuah hal yang kompleksitas bagaimana geopolitik, bagaimana stabilitas nasional, bagaimana proyek bersama untuk tadi dibilang oleh Pak Zulhas sebelumnya tentang nation state. Itu kan bukan retorika, nation state itu kan suatu hal yang harus terus-menerus dilakukan secara bahasannya. Itu komen proyeknya seperti apa sih, satu partai tidak cukup memenuhi siapa lagi hanya satu koalisi ya, tapi bukan berarti juga bagi-bagi kekuasaan ya, oh ini udah menang ya, politik oligarki itu lahirkan di dalam kompetisi dia berlagak, tapi di dalam kekuasaan dia bersatu. Itulah oligarki yang sebenarnya, sesungguhnya kita ingin kemudian politik kita lebih fair, di dalam demokrasi kita berkontestasi, tetapi di dalam ranah republik kita bersatu untuk memajukan kehidupan republik itu. Nah itulah spirit kita bersama-sama Pak Leng. Ya tentu ini kalau misalnya membahas soal itu ya, tidak mendiskreditkan bahwa Pak Prabowo cocok nih jadi cowok pres, itu bukan hal demokrasi yang sebenarnya jadi... Tidak hormati, tidak saling menghargai kalau saya tidak kandidatikan. Betul, nanti kita akan tanyakan kepada pengamat Kang Gun Gun, kemudian kira-kira dengan hal-hal yang sudah terjadi di rentang politik beberapa waktu terakhir, kira-kira seperti apa poros politik jelan 2024 nanti. Nah tapi ini kan kalau Pak Anies sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem lebih dulu ketimbang PDP yang mendeklarasikan Ganjar. Kemudian yang ditanyakan adalah terkait cawa pres, begitu kapan Pak Anies ini mengumumkan cawa presnya. Nah setelah dipilihnya Pak Ganjar Pranowo sebagai baca pres, apakah kriteria bakal calon wakil presiden Pak Anies ini sudah dibilang makin mengkerucut begitu Mas Willy? Nanti kita sama Mas Anies cari waktu ke Lipbang Kompas, kita konsultasi dengan Lipbang Kompas siapa yang paling cocok untuk cawa presnya Mas Anies gitu. Lipbang Kompas kan selalu presisi dalam membaca proyeksi siapa yang akan mendampingi. Nah kami semalam rapat tim 8 akan masih menjalankan agenda show-an ke beberapa tokoh untuk meminta masukan, mendengar bagaimana pandangan-pandangan mereka. Jadi kemarin waktu sebelum lebaran sempat beberapa orang kami sambangi secara lebih silent. Ini mungkin setelah karena ini sudah bisa ngopi siang, bisa ngerokok siang itu, jadi mungkin akan lebih terbuka kita untuk ke media, siapa-siapa yang akan kami sambangi, kami minta pandangan, pikirannya yang cukup presisi mendampingi Mas Anies. Tapi yang paling penting juga Lipbang Kompas, kami akan sambangi, siapa yang kemudian cocok, api, semangat masa jalan-jalan. Kalau banyak waktu untuk pertemuan politik, nanti kita kawal tentu Mas Willy, apalagi pasti ditunggu-tunggu sama netizen Indonesia gitu. Nah saya ke Bang Andre, Bang Andre ini kan Pak Prabowo terus menyatakan bahwa Gerindra saat ini semakin solid, kompak, tetap menugaskan beliau sebagai calon presiden. Nah sejauh ini langkah-langkah komunikasinya seperti apa untuk bisa memujudkan hal ini, Bang Andre? Mengingat ini kan Gerindra juga harus berkoalisi untuk bisa mengusung capres begitu ya? Ya, begini. Parti Gerindra sudah mengumumkan pencalonan Pak Prabowo itu dalam rapimnas Parti Gerindra 12 Agustus tahun 2022. Jadi Valen, saya ingin menjelaskan, Parti Gerindra sudah jelas calon presidennya di 12 Agustus tahun 2022 yang lalu. Kami sudah berkoalisi dengan PKB membangun yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tinggal tunggu momentumnya, kapan yang pas akan diumumkan siapa jawabannya Pak Prabowo. Bersama-sama Pak Prabowo dan Bu Semua Ewin untuk mengumumkan. Tapi kan memang ada rencana membangun koalisi yang lebih besar. Ya. Tadi sampai ke Lembang Zul dan ini sebelumnya bersama-sama teman-teman dari KIB. Dan ini komunikasi lagi di Jalan Tengah. Kalau menurut saya, ya tunggu saja ini di Namika berjalan. Yang ingin saya garis bawah, dalam acara Sapa Indonesia pagi ini, Pak Prabowo itu akan maju menjadi jalan presiden untuk Indonesia. Bukan jadi calon wakil presiden. Memang ada narasi dari pihak-pihak yang sengaja menghimpin bahwa Pak Prabowo calon presiden. Padahal Prabowo Subianto ada calon wakil presiden. Padahal Pak Prabowo juga calon presiden. Bahkan Pak Perjokowi pun, waktu setelah sholat Idul Fitri di Solo, dia menyampaikan, ini ditanya siapa calon wakil presidennya Mas Ganjar, disebut berapa nama. Lalu Pak Perjokowi juga menegaskan, kita doakan juga, Pak Prabowo segera menemukan calon wakil presidennya. Jadi kami akan menghantarkan Pak Prabowo menjadi presiden Indonesia tahun 2024, bukan menjadi wakil presiden. Siapapun cowok presnya, intinya Pak Prabowo ini diinginkan oleh partainya menjadi calon presiden. Apalagi Valen, apalagi ini, menjelang lebaran, berapa hari menjelang lebaran, sebelum peristiwa deklarasi di Batu Tulis, ada deklarasi berbagai lembaga survei juga. Indikator itu 8-13 April, itu menyebutkan Pak Prabowo itu unggul di atas Mas Ganjar 5%. Saya ulangi, hampir 5% Pak Prabowo unggul di atas Mas Ganjar. Lalu, di atas calon presidennya Uda saya yang ganteng ini, Dawili, itu Mas Anies, Pak Prabowo unggul 10%. Alhamdulillah kami syukuri, bahkan Partai Grindra pun sudah menyentuh angka 14,7%. Kalau bicara survei nanti, Kang Gun Gun yang ahlinya, jarak Partai Grindra dengan PDI Perjuangan itu hanya 0,5%. Masuk dalam rentang margin error. Realitanya bisa juga Partai Grindra yang di atas PDI Perjuangan. Sehingga Pak Prabowo menyatakan partai saya agak kuat. Jadi, clear ini bahwa kami ingin menegaskan sebagai kader Partai Grindra, bahwa kami akan bekerja keras mengantarkan Pak Prabowo menjadi calon presiden Republik Indonesia dan kita akan menangkan Pak Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2024. Bukan calon presiden. Nah, oke, sampai disitu terbayang Mas, paham. Apa namanya, pemikiran daripada Gerindra untuk siapapun cowok presnya, Prabowo tetap jadi capres begitu ya. Tapi kalau melihat dari bentuk komunikasi politik yang saat ini Gerindra ini sudah melakukan kerjasama dengan PKB gitu ya dalam Koalisi Indonesia Raya, nah ini seperti apa dengan Caimin? Apakah sudah ada titik temunya begitu? Ya, titik temu tentu sudah ada ya. Kita solid, kita sepakat bekerjasama, mau dua pasang, tiga pasang, enggak ada masalah. Bahkan empat pasang itu tidak ada masalah. Yang jelas, kita akan berkontribusi dalam demokrasi di 2024 ini dan tapi memang ada momentum seperti yang disampaikan Bang Zulhas tadi, kita membangun koalisi yang lebih besar lagi dengan teman-teman KIB. Tentu tunggu saja komunikasi ini sedang berjalan. Seperti itu, Pak Len. Yang jelas, kami sudah on the track. Evaluasi besar-besaran yang dilakukan oleh pimpinan Partai Gerindra di November 2022 sudah membuahkan hasil. Pak Prabowo sudah kembali unggul, rebound dari posisi ketiga. Sekarang menjadi posisi pertama. Dan Partai Gerindra tumbuh luar biasa ini menunjukkan bahwa memang masyarakat menginginkan dan ingin mengantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia tahun 2024. Dan mungkin survei indikator ini juga yang menyebabkan deklarasi menjelang lebaran kemarin. Itu kan mengagetkan. Dan kalau bicara apakah mas Ganjar, sikap kita melihat mas Ganjar dicalonkan, menurut kita hal yang lumrah ya. Kita sudah memperiksi, Rasa Dawili juga sudah menyampaikan, hampir seluruh elit politik nasional ini, seluruh Pak Prabowo sudah memperiksi bahwa PDI Perjuangan akan mengumumkan mas Ganjar menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Jadi tidak ada yang istimewa. Ini hal yang lumrah, hal yang biasa saja. Tinggal tunggu momennya. Apakah dulu bulan April, eh bulan Maret, apakah bulan April, bulan Mei, atau bulan Juni. Itu saja yang kita tunggu. Nah ternyata Bu Mega mengambil keputusan sebelum lebaran. Perisi saya ya, bukan buka perisi teman-teman lain, itu disebabkan surveinya Burhan yang mengagetkan. Tiba-tiba Pak Prabowo unggul 5% di atas mas Ganjar. Itu kan mengagetkan. Sehingga butuhlah deklarasi mendatang gitu loh. Oke, deklarasi kemarin dari PJIP. Jadi lupakan narasi-narasi yang bangun bahwa Pak Prabowo ditempatkan calon pres. Iya betul. Mas Willy sama Bang Andre ini kelihatannya kelompok yang gak kaget gitu ya, dengan keputusan kemarin. Jadi mungkin Mas Kang Gun Gun harus menjelaskan. Karena si Mas Ganjar itu disebabkan kagetnya survei indikator gitu loh. Oke ya, langsung aja Kang Gun Gun tanggapan Anda terkait ternyata Mas Willy sama Bang Andre ini bukan kelompok yang kaget begitu ya, karena memang tiga nama potensial ini memang selalu tertinggi begitu ya di kalangan terkait elektabilitasnya dari sejumlah lembaga survei. Pak Prabowo, kemudian Bang Anies dan juga Pak Ganjar. Ini semua tiga tokoh potensial yang selalu menempati tiga posisi teratas. Nah Kang Gun Gun dari kacamata Anda, setelah PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai baca pres dalam Pilpres 2024, kira-kira gambarnya seperti apa? Akankah ada dua poros atau tiga malahan? Oke, terima kasih. Jadi menurut saya gini, ini kan dari pola acak ke pola konsolidatif ya. Kalau kemarin kita melihat posisi partai yang masih mencari-cari bentuk terutama untuk top of the ticket ya, maksud saya capresnya sekarang sudah mulai mengerucut ya. Contoh misalnya nama Pak Anies sudah lebih dulu, kemudian disusul Pak Ganjar, dan barusan kita dengar Bung Andre bicara soal Pak Prabowo yang juga berkehendak untuk tetap di top of the ticket ya. Kenapa? Karena ini tentu menyangkut strategi partai soal yang disebut dengan efek ekor jas ya. Bagaimanapun itu tidak bisa dipungkiri bahwa ada kebutuhan strategi partai dalam konteks dinamika elektoral yang bukan hanya di Pilpres, tetapi juga di Pemilu Legislatif. Nah kalau kita bicara peta, ya terjadinya konsolidasi kekuatan di dua poros itu menurut saya sekarang bandulnya ada di tiga nama ya. Pertama ada di Pak Prabowo, kemudian yang kedua ada di Bumega, yang ketiga ada di Pak Jokowi. Jadi komunikasi intens di antara tiga sosok ini menurut saya akan menjadi dinamisator pada proses kumulasi kuasa di antara kekuatan real politik yang akan bertarung di luar tentu koalisinya partainya Bung Wili yang sudah lebih dulu membentuk ya poros yang disebutkan poros koalisi perubahan. Maksud saya begini, jadi apakah misalnya KIB kemudian koalisi kebangkitan Indonesia Raya itu menyatu dengan PD perjuangan atau tidak, itu kan akan sangat bergantung pada soliditas yang dibangun di antara terutama ya tiga sosok yang tadi menentukan orkestrasi isu dan dinamika internal masing-masing partain. Sebut aja misalnya ya, apakah nanti misalnya KIB dan koalisi kebangkitan Indonesia Raya dengan 281 kursi itu ya bisa menyatu dengan PD perjuangan 128 kursi sehingga membentuk misalnya peta koalisi gemuk ya 409 kursi. Itu jelas koalisi besar ya, itu akan sangat ditentukan tentu oleh penerimaan internal masing-masing partai atas kema nama ya, misalnya capresnya. Kan Pak Prabowo belum tentu juga misalnya bersedia untuk menjadi RI2, berarti kan menurunkan proposal utamanya. Tetapi itu semua juga akan sangat bergantung menurut saya pada tadi komunikasi di antara tiga figur ya. Meskipun tentu ya ada figur ketua umum-ketua umum partai, seperti misalnya Bang Zul tadi kan kita dengar reference powernya, kekuatan rujukannya jelas dieksplisitkan oleh Bang Zul, Pak Jokowi begitu. Jadi dia akan ikut pada Pak Jokowi, artinya kan Pak Jokowi menjadi reference power gitu bagi Bang Zul politiknya PAN. Nah tinggal nanti lihat mungkin dinamika Caimin di PKB, dinamika Pak Erlangga di Partai Golka. Jadi menurut saya ini proses komunikasi politik yang intens untuk kemudian terbentuknya menjadi tiga poros, itu akan sangat bergantung pada apakah adanya kesepakatan itu soal paket nama. Tentu hal-hal strategic planning lain misalnya seperti mekanisme power sharing begitu ya. Tadi Bung Wili melakukan kritik sebenarnya bahwa bicara soal politik kebangsaan tidak bisa disimplifikasi hanya semata-mata misalnya pada urusan internal, kepentingan internal partai. Begitu itu ideal, tentu sangat ideal, tetapi dalam konteks politik elektoral, ya partai kerap kali ya berhitung soal opportunity structure perspective. Oke. Kang, tapi kalau misalnya melihat ini kan beberapa partai sudah terbentuk koalisinya. Nah menurut Anda, pasnya kemarin pengumuman calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, ini termasuk membuat PDIP akan sulit mencari partai-partai lainnya yang sudah dengan koalisinya masing-masing atau justru nama Ganjar yang sudah diumumkan kemarin ini bisa menjadi magnet daya tarik untuk kemudian banyak atau beberapa deh, beberapa partai merapat ke PDIP? Ya, saya menulis kan hari ini di harian Kompas ya, soal efek domino Ganjar Pranowo. Jadi saya mengatakan, ya di tulisan itu panjang lebar bahwa Pak Ganjar Pranowo tentu akan punya efek domino ya, pada proses komunikasi politik lintas kekuatan, terutama di luar poros yang sudah terbentuk dan mengidentifikasi dalam konteks politik asosiatif sebagai perubahan, karena term atau diksi yang kemudian bisa menjadi penyatu di antara ragam kepentingan ya, di luar poros perubahan adalah keberlanjutan kan, continuity. Nah, apakah keberlanjutannya itu kemudian ditapsiri, kemudian dalam konteks praksis diimplementasikan dengan misalnya kebentuk satu poros besar atau dua poros besar, itu yang kemudian menurut saya menjadi penting untuk kemudian kita telah pergerakan aktor pasca deklarasi Ganjar ini. Nah, sekarang saya masih memprediksi jika ada intensitas komunikasi politik di teman-teman partai politik yang menginginkan adanya keberlanjutan atau continuity tadi, maka sangat mungkin kebentuk poros besar hanya satu. Sehingga kemudian di 2024 nanti akan ada pertarungan, sebut aja pertarungan atau kontestasi elektoral antara diksi perubahan dan diksi keberlanjutan begitu. Meskipun ya ini tidak mudah, karena koalisi besar itu kan tidak seperti membalikan tangan ya. Ragam kepentingan partai yang harus diakomodir, semakin besar partai yang kemudian ingin terlibat dalam koalisi besar, maka semakin besar juga ya politik akomodasi yang harus disediakan begitu. Ya, tergantung komunikasi politik nanti akan diprediksi bisa dua poros atau tiga poros. Mas Willy, Bang Andre ini Anda mewakili dari kader masing-masing begitu ya. Kalau Anda ini berpikir bahwa akan terpilih dua poros saja atau tiga poros yang ideal untuk demokrasi Indonesia? Silahkan, siapa dulu? Ya, bahkan begini, semakin banyak kandidat, itu rakyat yang akan diuntungkan. Makanya kemudian ini suatu hal yang tidak kompatibel. Pemilu presiden dan pemilu legislatif yang berbarengan itu sebenarnya presidencial threshold-nya kosong sebenarnya, no. Itulah ekspresi dari demokrasi itu sendiri. Nah, karena ini open legal policy, kita tinggal patok berapa persen atau berapa syaratnya itu. Jadi, semakin banyak orang tidak hanya mawar yang ditaman itu, tidak hanya kulit yang ditaman itu, tapi ada pus, ada melati, ada anggrek, segala macam. Kemudian, orang bisa membanding, kan selama ini ojo dibanding-banding ke, nah sekarang kita justru harus, sekarang ketika Anies dijekerasikan, kan pembanding Anies nggak ada, cuma pembanding Anies itu kan langit saja. Jadi, abstrak tuh, oh ini Anies begini-begini. Sekarang kan bisa dibandingkan Anies dengan Ganjar, Anies dengan Ganjar dengan Prabowo. Apa, siapa lagi Anies, Ganjar, Prabowo dan Erlangga misalnya. Jadi, orang bisa melihat ini siapa yang kemudian selain preferensi personal, tapi siapa yang kemudian memiliki jejarka, siapa yang kemudian memiliki visi, memiliki integritas. Tiga poros itu yang kemudian menjadi pilar utama dari kepemimpinan yang ke depannya. Bukan hanya kemudian sekedar, ya kan, kalau berbicara kesepakatan segala macam, orang juga bilang kemudian banyak narasi yang negatif juga soal itu. Nah, tadi Kang Gundun mengatakan ini kan normatifnya kan change and continuity, perubahan atau keberlanjutan. Ingatlah, Valen, kalau bicara survei, arus besarnya perubahannya 70 persen loh, Valen. Ya, apalagi kita melihat dinamika politik ini masih akan terus terjadi, ya. Sama, Kak Valen, lebaran tahun ini kan makan nonton opor. Hari kedua tentu ingin makan rawon, hari ketiga tentu ingin makan soto. Ah, ingat, di sana Anies for Presiden sangat besar sekali. Iya, betul. Kami terbayang dengan apa yang dijelaskan Mas Wiliton itu masih ada perubahan-perubahan yang bisa terjadi, atau konsistensi yang mungkin akan terjadi, karena melihat dinamika politik yang bisa berubah begitu cepat. Bang Andre, Anda? Ya, ya. Kalau menurut saya, sekali lagi, ya. Kalau Dawili saya tadi kan sudah menggabarkan bahwa Mas Anies itu adalah antitesanya Jokowi. Itu yang saya tangkap dari yang disampaikan udah saya tadi. Bahwa Mas Anies mengambil posisi sebagai antitesanya Jokowi. Intesa, Andre, bukan antitesa. Antitesanya, Pak Jokowi. Kalau kita menangkap ini kan persepsi saya. Andre salah dengar atau salah maafkan nih? Lalu, yang kedua, kalau Pak Prabu mengambil posisi, akan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan dari Pak Jokowi. Apalagi seluruh survei menyatakan Pak Prabu adalah Menteri terbaik di Kabinet Pak Jokowi. Sehingga memang Pak Prabu lah yang dianggap paling layak melanjutkan kepemimpinan dan konsep kebangsaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini perbedaan antara Mas Anies dengan Pak Prabu. Nah, sehingga ini yang menyebabkan ikut tingginya tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi berimbas juga kepada naiknya tingkat elektabilitas Pak Prabu. Karena memang Pak Prabu adalah bagian dari pemerintahan Pak Jokowi yang berbeda dengan Mas Anies. Dan saya meyakini, kalau bicara approval rating Pak Jokowi sekarang kan 76%. Jadi, tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi 76%. Jadi, agak berbanding terbalik dengan kenyataan Uda Wili tadi. Bahwa masyarakat ingin berubah. Yang saya tangkap adalah masyarakat ingin melanjutkan pemerintah Pak Jokowi, program-program pembangunan Pak Jokowi yang sudah sukses. Itu harus ada kepastian keberlanjutan. Nah, siapa yang bisa melanjutkan ini adalah Menteri terbaiknya. Ya, ini Pak Prabu Subianto yang bisa melanjutkan program-program pembangunan Pak Jokowi. Jadi, kami sangat optimis ya. Mau dua pasang, apakah nanti ada koalisinya Dawili dengan koalisi besar, terus BDI Perjuangan. Atau nanti apakah tiga pasang, misalnya koalisinya Dawili, koalisinya besar dan BDI Perjuangan. Itu tidak ada masalah. Yang penting, rakyat bisa menikmati kontestasi yang riang dan gembira tanpa ada fitnah, tanpa ada hoax. Kita sambut masing-masing calon berkompetisi secara sehat. Ya, betul. Karena memang pendaftaran Capres dan Capres di KPU itu nanti masih tanggal 19 Oktober, kalau saya tidak salah ya. Jadi, kita nantikan seperti apa prosesnya. Semoga memang tadi catatannya adalah semoga proses politik ini akan semakin menguatkan demokrasi Indonesia. Terbatasnya waktu membuat kita harus terputus sampai di sini, Bapak-Bapak. Jadi, harapannya nanti kita bisa berdialog lagi di lain waktu. Sekali lagi, terima kasih Kang Gun Gun, Mas Willy, dan juga Bang Andre atas waktunya. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.